selamat menikmati bagi kawan-kawan yang tinggal di daerah perkotaan atau yang memiliki lahan pekanan yang sempit teknik ini bisa menjadi contoh ya bagaimana kita memanfaatkan layan sempit tetapi juga bisa kita optimalkan untuk menghasilkan hasil tanaman yang lebih optimal atau lebih banyak sebelum menanam hal yang paling penting adalah kita menyiapkan media tanam karena ini merupakan hal yang pokok juga dalam menanam disamping mungkin juga nanti pemilihan bibit dan sebagainya tergantung apa yang akan kita tanam dan kali ini di tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam ubi jalar yang mana mungkin ini juga termasuk komoditas ataupun salah satu jenis tanaman yang banyak disukai oleh masyarakat dan bisa menjadi pengganti ataupun kalaupun tidak dikatakan pengganti sebagai cemilan lah sehari-hari pengganti makanan pokok kita ya ini mungkin beras ya di kenangan masyarakat secara umum untuk ubi jalar sendiri banyak jenis ya atau varitasnya dan kali ini yang saya tanam adalah termasuk ubi jalar yang berwarna merah kenapa demikian saya membelinya karena saya secara pribadi dan keluarga saya sangat menyukai ubi jalar yang berwarna merah mungkin kawan-kawan bisa berbeda kesukaan ya silakan saja nanti bisa memberikan komentarnya di kolom komentar mungkin ada yang suka yang putih atau yang lainnya silakan saja yang pastinya untuk kali ini saya menanam yang warna merah untuk media tanam bisa banyak hal yang dibuat untuk kali ini saya membuat campuran dari sekam padi tanah dan juga kohi kambing jadi cukup tiga itu yang saya campurkan saya aduk rata dan dimasukkan di dalam karung nah kenapa di karung ini merupakan tadi ya saya sebut bahwa ini salah satu teknik budidaya tanaman nilai yang sempit karena dalam satu karung ini akan bisa kita tanami dengan banyak bibit ya banyak bibit tanaman ubi jalar yang mana kalau kita bandingkan dengan menanam di lahan langsung atau di tanah di bawah langsung akan membutuhkan tempat ataupun space yang cukup lebar atau luas ya tetapi berbeda dengan ketika kita menanam di karung kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit dengan tanaman yang banyak dan nanti harapan juga hasilnya juga lebih banyak atau lebih optimal nanti di dalam satu karung ini kita bisa menanam belasan bibit ubi jalar ya yang mana ya otomatis nanti juga akan menghasilkan banyak ubi jalar dan kalau masalah besarnya seperti apa ya kita akan melihat nanti hasilnya selama tiga bulan ke depan dan rasanya juga tergantung kepada media tanam yang kita buat bagaimana kualitas kesuburannya termasuk juga kegemburannya ya karena termasuk ini adalah tanaman yang memperbesar umbinya maka membutuhkan tanah yang di samping subur juga gembur untuk pembuatan media tanam dan masukkan dalam karung sudah selesai proses selanjutnya adalah melubangi untuk tempat menancapkan atau menanam bibit ubi jalarnya mengenai jarak tanamnya kalau ini sih saya buat kira-kira saja dengan pertimbangan untuk tanaman masing tanaman masih bisa untuk saling ini ya berbagi unsur hara tidak saling berebut nantinya karena kalau memang semakin rapat ya secara otomatis akan berebut unsur hara dan hasilnya juga akan kecil-kecil gitu ya semakin jarang semakin besar cuman juga kita juga harus mempertimbangkan untuk optimalisasi jumlah bibit yang bisa kita tanam seperti ini cara menanamnya cukup simple ya tinggal ditancapkan atau diselipkan dalam lubang-lubang yang telah kita buat tadi dan untuk bibit ini sebaiknya adalah bibit yang bagian ini ya bagian tunas atau bagian pucuknya karena ini akan lebih mudah untuk beradaptasi dan lebih segar nantinya dan menurut kawan-kawan yang sudah pernah menanam adalah hasilnya itu akan lebih optimal atau lebih besar-besar ya untuk umbinya ketika sudah masuk masa panen nantinya seperti ini ya penampakannya ketika ditanami agak lucu sih cuman insya Allah ini akan menghasilkan banyak umbi ubi jalar yang bisa kita harapkan sebagai persiapan apa namanya ketahanan pangan untuk keluarga kita dan ini bisa dibuat banyak ya tergantung kita mau berapa karung mau berapa banyak bibit yang kita butuhkan dan tentunya juga berbanding lurus dengan hasil yang bisa kita dapatkan nanti ketika pas ataupun saat pada masa panen selanjutnya setelah tanaman ataupun bibit dari ubi jalan yang kita tanam karena ini baru ya kalau bisa kita segera menyiraminya dengan air agar kesegaran tanaman itu terjaga karena ini tadi dalam perjalanan yang lumayan jauh dan waktunya juga jedanya cukup lama makanya agak layu nah seperti ini kawan-kawan bagaimana teknik kita menanam di lahannya sempit dan ini bisa kita optimalkan untuk menanam yang lebih banyak atau lebih luas lagi kalau lahannya sekitar rumah itu cukup luas ya bisa diberbanyak untuk tanamannya selagi bibitnya tersedia dan juga media tanamnya ada ya rasanya lebih baik dioptimalkan saja nampaknya layu ya tapi kita lihat hasilnya nah inilah hasilnya setelah beberapa hari disiram dengan kasih sayang akhirnya tanamannya tumbuh subur dan sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya sudah mulai berkembang dan kita sama-sama berdoa ya semoga hasilnya bagus dan besar-besar hatinya amin bagi kawan-kawan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati